Halo semuanya, jumpa lagi bersama diriku disini, dan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu atau share aja lah yang share gimana caranya untuk menggunakan keyboard dan mouse konvensional di Huawei MatePad 10.4. Nah jadi disini aku sudah ada mouse gaming Corsair Harpoon ya, dan disini aku ada keyboard SK61 dari Skylong. Oke jadi langsung aja, pertama-tama yang kita butuhkan itu yang satunya itu yang pertama ya, kita butuh konektor USB to type C, jadi konektornya itu seperti ini, kecil ya, dan ini aku dapat dari bawaan Samsung Galaxy Note 8 punya aku, jadi ini udah ada, jadi aku pakai aja yang udah ada, tapi kalau kalian semisalnya nggak punya, kalian bisa cari di ini ya marketplace Tokopedia misalnya, kalian tinggal ketik aja USB to type C, nanti bakalan keluar hasilnya banyak banget, atau nanti bakalan aku kasih linknya di deskripsi aja. Dan yang kedua disini aku pakai USB hub, nah kayak gini ya bentuknya, ini jadi USB hub, ini USB 3.0 semua ini. Oke jadi disini aku mau pakainya yang merek Atola ya, terserah kalian mau pakai yang merek apapun itu nggak apa-apa, semuanya bisa. Oke kalau udah kita langsung lanjut aja. Pertama-tama kita, jadi alatnya cuma dua itu ya, jadi cuma satu ini ya, USB to type C dan yang kedua adalah USB hub. Kalau udah kita hubungkan dulu USB to type C nya sama USB hub nya. Jadi kayak gini. Nah kenapa kita kok butuh USB hub ini ya? Ini soalnya kan kalau kita cuma punya satu doang, ini terus kita kasihin mouse atau kasihin keyboard aja ya, berarti cuma bisa salah satu. Nah kalau kita punya USB hub, kita bisa tambahin disini, kita bisa extended ya, bisa untuk mouse, bisa untuk keyboard, dan juga nanti kalau misal kalian punya harddisk, bisa kalian colokin harddisk. Oke jadi langsung aja, kita colokkan dulu USB. Oke udah, kalau udah disini aku colokkan mouse-nya dan juga keyboard-nya. Oke dan udah nyala. dan disini bisa kalian lihat, disini langsung gedetek ya, disini langsung keluar pointer-nya. Sorry, suara aku lihat salah. Disini udah langsung gedetek ya, disini ada pointer-nya disini, dan mouse-nya ini aku gerakan udah oke. Jadi karena mouse-nya ini mouse gaming, jadi disini ada setelan DPI-nya ya, cuman disini aku belum sempet nyetel karena belum pasang software-nya tadi. Jadi ini kayaknya gini ke ini sih, gerakan mouse-nya terlalu cepet ini kayaknya. Oke untuk alih, untuk alih ini ya, page kalian tinggal scroll aja kayak gini. Oke berarti ini udah hanggok, oke. Terus kita bakalan coba keyboard-nya, karena disini aku nggak punya Microsoft, atau Office Word, dan yang lainnya, dan aku, kalau kita install itu kita juga harus berlangganan, jadi aku cuman pakai, ini aja ya, catatan ini ya. Ini cuman untuk test aja. Oke jadi langsung tes disini. Dan keyboard-nya pun juga work. Backspace-nya work, terus disini ya, coba aku tulis disini ya. Oke, dan semuanya work ya, ini jadi mouse dan juga keyboard-nya berfungsi dengan baik. Oke, jadi cuman itu aja sih, caranya supaya kita bisa memakai keyboard dan mouse konvensional di Huawei MatePad 10.4 ini. Dan semisalnya kalian mau main game pakai mouse dan keyboard ini juga bisa banget, kalian tinggal install aplikasi semisal kayak Panda Gamepad atau Oculus seperti itu ya. Oke, mungkin itu aku bakalan buat videonya di lain video ya. Untuk kali ini cuman singkat aja, cuman video gimana caranya untuk menghubungkan ini aja. Dan cukup sekian video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!